Recananya KPK akan memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari Jumat ini. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Marja Segaf dari KPK. Ya, selamat siang, Marja. Marja, apakah benar Syahrul Yassin Limpo ini akan hadir memenuhi panggilan pada hari ini? Ya, selamat siang anak terlitor dan juga pebirsa. Ya, terjadwalnya seperti itu anak, namun kenyataannya siang hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak bisa menghadiri panggilan KPK untuk proses pelidikan dugaan korupsi di wilayah Kementerian Pertanian. Hal ini pun juga sudah kami konfirmasi baik dari pihak Mentan sendiri maupun juga dari pihak KPK. Tadi kami sempat mendapatkan rilis dari pihak Kementerian Pertanian dalam hal ini secara langsung dari Mentan bahwa dinyatakan dirinya telah mengirimkan surat balasan kepada pihak KPK untuk bisa menjawabkan ulang pemeriksaan terhadap dirinya. Dikarenakan pada hari ini sejatinya pemeriksaan berlangsung terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo namun dirinya saat ini sedang berada di India untuk menghadiri pertemuan Menteri Pertanian G20 di India. Tidak hanya itu saja ada beberapa agenda lanjutan selain di India nantinya Mentan Syahrul Yassin Limpo akan menghadiri juga kunjungan ke RRT dan juga Korea Selatan dalam rangka penguatan kerjasama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian. Sehingga akhirnya yang bersangkutan meminta penundaan pemeriksaan pada tanggal 27 Juni 2023 atau tempatnya pada hari Selasa minggu depan. Hal ini yang bisa kami sampaikan dan juga telah kami konfirmasi secara langsung kepada pihak KPK dalam hari ini adalah Wakil Ketua KPK Dorul Gufron yang juga menyatakan dipastikan bahwa yang bersangkutan pada hari ini tidak bisa memenuhi panggilan karena terdapat agenda kedegaraan. Nah ini yang kemudian sudah dinantikan sebenarnya oleh seluruh media yang sudah hadir sejak pagi hari tadi di Gedung Merah Putih KPK menantikan kehadiran dari seorang Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo dengan kaitan dugaan, sekali lagi dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sebelumnya memang pihak KPK kalau kita bisa mengulah sedikit dan juga agela perkara yang sempat digelar oleh pihak KPK, KPK ini sudah memintai keterangan sejumlah pihak yang hingga saat ini masih dirahasiakan identitasnya dan informasi yang beredar kan. Memang pihak KPK akan menaikkan tingkat kasus dari penyelidikan kepada penyelidikan yang artinya juga akan segera dirilis tersangka dari kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini. Tapi sejauh ini informasi resmi yang kami dapatkan hingga siang hari ini dari pihak KPK bahwa kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih akan memintai keterangan terlebih dahulu kepada Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo yang kemudian ditunda pada 27 Juni mendatang. Tidak hanya ini saja, namun yang beredar dan juga menyerot perhatian sebenarnya tidak hanya sosok besar seorang Menteri yang kemudian dimintai keterangan oleh pihak KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementeriannya, namun juga unsur politis yang rat dugaannya dalam kasus ini yang itu beredar dan juga sudah diklarifikasi oleh pihak KPK bahwa KPK tidak sebenar-benar kemudian hanya unsur politis maupun kriminalisasi saja. Tapi sejumlah bukti ini memang sudah diterima oleh pihak KPK, laporan pengaduan masyarakat juga sudah diterima oleh pihak KPK dan saat ini masih terus dalam proses penyelidikan. Tidak hanya itu saja, ternyata Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo juga menanggapi hal ini maraknya isu politis di tengah kasus dugaan korupsi yang menjerat kementeriannya. Dirinya menyatakan sudah mendengar berbagai isu tersebut dan siap menghadapi arah lintang ini yang menghadang dirinya karena kita tahu bersama bahwa Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo berasal dari Partai Daksdom dan hal ini dikait-kaitkan dengan Ajang Pilpres 2024 yang rat dengan unsur politis. Tapi sekali lagi pihak KPK mengangkat kasus ini dengan sejumlah bukti yang sudah diterima dan pihak yang bersangkutan dalam hal ini dalam Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo juga sudah berkomitmen akan datang ke KPK dan juga bersikap kooperatif. Kita sejauh ini masih akan menunggu. Dan mengenai kasus sendiri sebenarnya pihak KPK juga menyatakan adanya dugaan korupsi dan juga gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Bukan terhadap Menteri Pertanian tetapi sekali lagi ditegaskan di lingkungan Kementerian Pertanian yang juga memuat pasal 22A dan juga 22B Undang-Undang Ah Tipikor yang sejauh ini tahapan prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Kami belum mendapatkan informasi lebih lagi dari Gedung Merah Putih KPK. Sejauh ini seperti itu Anate Alita. Kami ingin konfirmasi ini pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini terkait dengan dugaan penyelahgunaan surat tanggung jawab atau SPJ. Ini betul sudahkah Anda mendapatkan informasi tersebut dan juga gratifikasi? Ya dugaannya ya dugaannya mengarah ke sana betul Anate Alita ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak KPK sendiri. Tapi sekali lagi prosesnya hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan dan bisa dikatakan mengarah kuat ke sana karena 17 saksi sudah dimintai keterangan oleh pihak KPK baik dari internal Kementerian Pertanian sendiri maupun dari pihak swasta. Dan sekali lagi ingin menguatkan bukti dengan memintai keterangan lebih lanjut bersama dengan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Sejauh ini memang mengarah ke sana Anah dan kita masih akan menunggu informasi lebih lanjut dari pihak KPK. Baik terima kasih. Baria Segaf laporan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Baria Segaf dan